Nah anak-anak, minggu lalu di hari Jumat kalian sudah belajar AKM bersama Pak Dwi. Pak Dwi sudah menjelaskan tentang cara masuk puspenjar. Semuanya sudah praktek mengikuti latihan AKM? Sudah. Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Setelah kalian mengikuti AKM, memainkan latihannya yang bagian numerasi. Kalian unduh enggak pembahasannya? Enggak. Jadi kalau kalian sudah habis latihan AKM, setelah kalian pencet selesai, itu ada tombol untuk unduh, unduh pembahasan. Halo Tes, suara bulasnya terdengar? Terdengar. 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 Oke. Ya, coba. Masih ingat kemarin website-nya, alamatnya apa? Masih. Masih. Masih, apa ya? puspenjar. Partibut. .co.id Jadi kita hari ini akan kembali latihan AKM lewat website pusbenjar.cafd.id Terlihat jelas, Nana. Terlihat jelas enggak gambarnya? Kelihatanmu jelas. Jelas, Bu, jelas. Coba kalau halaman lainnya. Kalau ini terlihat enggak? Terlihat, Bu. Terlihat, tapi buram apa jelas? Terlihat, Bu. Jelas. Ada yang buram, ada yang bilang jelas. Bu, bu, bu. Oke deh, berarti kita share dari sini aja. Bu, bu. Bu, bu. Ini lu punya tangan juga gambarnya. Bu, bu. Bu, bu. Bu, bu. Bu, bu. Bu. Bu, bu. Nah, kalau ini terlihat. Terlihat, terlihat. 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 Siapa yang masih ingat kemarin Ketika kalian latihan AKM Soalnya tentang ini Ingat Bu Ingat Bu Kemarin jawabannya berapa Siapa yang ingat jawabannya Berapa kemarin Kelihatan gak diri Kelihatanmu Sambil bacakan ya Takutnya kalau di HP kalian Mungkin kurang gede Tapi Ibu minta tolong Jangan dicoret-coret Sat layarnya ya Ya Safira tadi Minta tolong jangan dicoret ya Yuk Kita konsentrasi Bismillahirrahmanirrahim Semoga yang kita bahas hari ini Bisa dipahami Dan nanti Ketika kalian Menemui soal seperti ini Nanti kalian bisa mengerjakannya Bismillahirrahmanirrahim Fokus ke layar ya Jangan dicoret-coret Simak Perhatikan keterangan pada gambar lift di bawah ini Ini gambarnya Nah disini Kalau kalian pernah Naik lift Pasti di setiap lift Ada keterangan seperti ini Disini tulisan liftnya Looser lift Lift penumpang Kapasitas 550 kg Kapasitas itu Berarti dia bisa Memuat Benda atau orang Yang beratnya Sampai Maksimal 550 gram Rafan tolong jangan dicoret-coret Nah Kemud Suaranya Suaranya Tidak ada Suaranya Tidak ada bu Tidak ada bu Tidak ada bu Tidak ada bu Dengan Nah Alhamdulillah Tidak ada bu Oke Bismillah Allah Disini layarnya Jadi tertutup Garis-garis Ya Konsentrasi Ketulisannya Jadi Tadi Kalau melihat Jadi kita itu Harus paham Gambarnya Terlebih dahulu Ya nak Paham Maksud dari Ini Ya Ibu Stop Sekar dulu deh Banyak banget tulisannya Kita harus sepakat ya nak Ketika ada yang Men-set spin Tolong jangan dicoret-coret Agar tulisannya terlihat jelas ya Oke Ntar terlihat loh Siapa yang nyoret-nyoret loh ya Oke Ulangi Coba Biar pada fokus Tepuk semangat 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 Ada yang belum semangat Ulangi Tepuk semangat 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 Oke ya Kita akan ulangi lagi share screennya Minta tolong Jangan dicoret-coret Kita ulangi Jadi kita ketika ada gambar Kita harus memahami maksud dari gambar yang disajikan Di sini Gambar Jadi kapasitasnya adalah 550 kg Nah Kemudian penumpang 8 orang Jadi yang bisa masuk hanya 8 orang Dan kapasitas beratnya hanya sampai 550 kg Kemudian ada gambar lagi Di sampingnya disini ada Andi Beratnya 95 kg Rosa Beratnya 83 kg Dan Johnny 35 kg Nah Kemudian kita lanjut ke pernyataannya Lift sudah berisi 5 orang Dengan jumlah berat badan 380 kg Di luar lift Di luar lift Andi Rosa Dan Johnny Akan masuk ke dalam lift yang sama Ya Terus kita pahami disini Disini di dalam lift Sudah 380 kg Dan di luar lift Ada 3 orang Nah Nah Sekarang kita fokus ke pertanyaannya Ada Kalau mencet ada ya Nanti kalau ada sesuatu Boleh di chat ya Kebetulan sekarang saya upload semua Saat lift kosong Nih pertanyaannya Saat lift kosong Berapa paling banyak orang Dengan berat badan Sama dengan Andi Yang dapat masuk Sekarang boleh dibuka moodnya Kalau mau jawab Pertanyaan Bu Guru Yang pertama Berat Andi Tadi berapa 95 kg 95 kg Ibu suaranya putus Sekarang tadi Kapasitas liftnya Berapa kg 500 kg Eh Kalau nggak bisa melihat partisipan sih Nggak bisa melihat partisipan So panel So video panel Oke Tadi Berat Andi 95 kg Sedangkan kapasitas liftnya Adalah 550 kg Berarti untuk mengetahui Berapa banyak orang Yang bisa masuk Itu berapa Caranya diapain Ditambah-tambah Bu Siapa ya Ditambah 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 lagi Berat badannya sama dengan Andi Yang dapat masuk Di sini Andi Beratnya 95 kg Kapasitas liftnya 550 kg Caranya Angka Ibu Suaranya putus-putus Bu Ibu suaranya putus-putus Bu Tinggal Bu Ok Aduh Para Ibu putus-putus Tapi layarnya Jangan dicaret-caret ya Ini jelas ya Mungkin suaranya putus-putus Karena gangguan sinyal ya Ibu lihat di sini Pak Dwi juga menyalakan Komputernya Ibnu Rafi Jangan dicaret Ya di Pak Dwi jelas Mungkin di sinyal kalian ya Apa-apa Yang penting pahami Di Youtube nanti bisa dilihat Oke Sekarang kembali lagi Pertanyaan Bu Tadi Kapasitas liftnya 550 kg Berat Andinya 95 kg Untuk mengetahui Berapa paling banyak orang Yang berat badannya Sama dengan Andi Yang dapat masuk Itu diapain Ditambah Ditambah Ada yang jawab Ditambah Yang lain Dikurang Kurang Ya Tambah kurang Habis tambah kurang Terus apa lagi ya Ada yang jawab lagi Dikalikan Bu Dikalikan Dikali-kali Dikali-kali Bu Ditambah Berarti kalian belum Begitu memahami Operasi hitung Bilangan ya nak Sekarang Sekarang gini deh Ibu kasih ilustrasi Yang mudah misalnya Kamu punya wadah Punya wadah Bakul misalnya Bakul itu Atau mungkin Ini aja dah Ini botol minum Misalnya botol minum Kalian itu Kapasitasnya Satu liter Alias Seribu mililiter Ya Kemudian kamu Pengen isi Botol minum Kamu Dengan air Aqua gelas Mana ya Anggap ini Nih Misalnya ini Air Aqua gelas Ya Ini tadi berapa liter Kapasitasnya Satu liter Teratus Teribu mililiter Halo Terdengar 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 Botol minuman Ini Anggap ini Botol minuman Ini Isinya Seratus Mililiter Untuk Mengisi Wadah Minum Bu Guru Sekarangnya Berarti Seribu Atau Seratus Diapain Ditambah Bu Apakah Seribu Ditambah Seratus Kurang Bu Ini Berarti Seribu Seratus Botol Motol air Minum Pecik Diapain Dikurang Bu Kurang Bu Dikurang Ada yang Mencoba Menjawab Dikurang Berarti Seribu Dikurangi Seratus Berarti Berapa botol Dibagi Dibagi Banyak Kalian Bu Berapa Dia Dibagi 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 Soal Saja Nih Apaan Dia Masih Tahu Terus Gue Pake item Ini Kalah Minum Bu Tadi Malam Sendiri Amah Dia Berdua Apa Mabar Gue Pake Setengah Amah Dia 100 Mililiter Baranya Kedengeran Bu Baga Fisik Apa Gelas Biar Penuh Kutuh Berapa Botol Kecil Caranya Bicara Sabang Kecil Oke 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 Maaf Karena Dangan Sinyal Kayaknya Suara Kalian Ada Yang Mencoba Menjawab Tapi Tidak Masuk Di Bicara Tidak 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 Hampir Betul Tapi Lebih Tepatnya Adalah Pengurangan Berulang Ya Pengurangan Berulang Itu Pengertian Dari Pengurangan Berulang Itu Pengertian Dari Pembagian Tidak 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 Terima Tidak 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 Ayu Contoh Sayu Tidak berapa hasilnya suaranya kurang jelas kedengeran tepuk lu bu lu pake handset sekarang jelas ada emak lu bu 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 oke saya matikan mikrofonnya nanti kalau kalian mau jawab dibuka ya biar suaranya enggak ter apa ya bertabrak tabrakan oke jadi tadi ini botol minum bu guru kapasitasnya seribu mililiter akan diisi air dari aqua aqua gelas yang ukurannya seratus mililiter tes tes iya caranya terdengar ya nah jadi berapa botol kecil yang dibutuhkan untuk mengisi botol minum ini caranya dibagi atau pengurangan berulang sekarang sekarang bu guru nanya tolong dihitung berapa hasil seribu dibagi seratus sepuluh sepuluh pintar sekal pintar yang jawab sepuluh ya nah kalau udah pintar seperti itu kita coba untuk lanjut ke contoh soal tadi oke bersama kapasitas liftnya itu kapasitas liftnya 5 bu 5 orang bu kalau Andi berat paling banyak orang yang beratnya sama dengan Andi yang dapat masuk lift caranya kayak tadi 550 dibagi 95 kira-kira hasilnya berapa berapa bu lihat di layar nak kapasitasnya 550 berat Andinya 95 berarti berapa orang yang bisa masuk yang beratnya sama dengan Andi Rosa dan Joni kita fokusnya sesuai pertanyaan Andi jadi Rosa dan Joni sementara kita singkirkan dulu jadi kita sesuai pertanyaannya kapasitasnya dan berat Andinya kapasitasnya 580 ya bu 550 kemarin kebetulan ini bentuknya pilihan ganda pilihannya 6 5 4 3 gitu kalau nggak salah 5 bu 5 bu 5 bu apa tadi yang jawab 5 saya bu saya pian ya enggak saya bu niko pertama bu oh iya oh iya niko niko yang terlihat disini si betul niko ya niko yang jawab pertama niko nih ya udah ibu tulis yang jawab soal pertama ini yang paling cepat niko jadi betul ya caranya 550 dibagi 95 tidak harus hasilnya sampai belakangnya 0 karena disini pertanyaannya berapa paling banyak orang ya kan nggak mungkin jawabannya 5 koma berapa kan nggak mungkin kalau ngitung orang kan pasti utuh ya nah caranya boleh kalian cara cepatnya kalian sudah belajar pembulatan ya kan di kelas 4 masih ingat pembulatan ke atas pembulatan terbaik gitu ingat masih ingat bu nah 95 ini kalau kita bulatkan jadi berapa nah itu kalau kita bulatkan jadi berapa bentar bu bentar bu kita bulatkan itu nggak perlu ngitung sayangku 95 itu mendekati 100 atau mendekati 0 bu suaranya tidak terdengar bu ada lagunya 100 bu ada lagu ah oh ya 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 oke deh ibu mood lagi deh ibu mood nanti yang jawab baru hidupkan moodnya jadi 95 jadi 95 ini bisa kita lakukan pembulatan biar kalian cepat menghitung pembagiannya ya 95 ketika kita bulatkan lebih mendekati ke 100 atau mendekati 0 nggak mungkin kan 100 100 100 ya matikan lagi moodnya mikrofonnya 100 ya ya jadi caranya tadi kan dibagi 550 dibagi 100 kan gampang tuh berapa orang berarti 550 bagi 100 pasti dapetnya 5 kalau ngitung beneran kan hasilnya 5,5 kan nggak mungkin tapi orang kok 5,5 ya jadi jawabannya 5 5 bisa dipahami ya bisa oke kita lanjut masih sama ilustrasinya masih sama ilustrasinya masih sama liftnya sama orangnya sama pernyataan kalimatnya pernyataan kalimatnya lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kilo di luar lift Andi, Rosa, dan Johnny akan masuk ke dalam lift yang sama ya gambar ilustrasinya sama kalimat pernyataannya sama kita lihat pertanyaannya apa yuk pahami pertanyaannya dua orang akan masuk ke dalam lift mereka akan bergabung dengan kelima orang yang sudah ada di dalam lift dua orang yang dapat masuk secara bersama-sama ke dalam lift tersebut adalah ya pilihannya Andi dan John Andi dan Rosa Andi dan Johnny apa Rosa dan Johnny Rosa dan Johnny Rosa dan Johnny Bu ya Sekar sudah mencoba Rosa dan Johnny dan Johnny kita tanya Sekar ya yang lain boleh dimilir dulu ya Sekar silahkan coba jawab bagaimana kamu bisa menemukan dan Johnny caranya bagaimana Nyalakan Nyalakan mute-nya Nyalakan mikrofonnya Sekar kalau Sekar jawabannya betul nanti ditulis lagi jawaban soal suaranya ditambah 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 apa ditambah 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 ya Sekar gimana ya oke Ibu Pandu dari sini Sekarang Ibu tanya kembali kita tidak boleh sampai lupa kapasitas liftnya tadi berapa 550 puluh harus kita ingat-ingat nih karena kapasitas itu berarti paling banyak yang bisa masuk ke dalam lift hanya 550 kg tadi di pernyataan di dalam lift sudah ada lima orang yang beratnya 380 kg ya kan berarti sisa yang bisa masuk sisa kapasitasnya berarti kan 550 dikurangi berat badan yang ada di dalam lift nah kan 550 kurangi 380 itu berapa 170 170 benar Sapa nah sekarang kita tinggal nyari orang yang beratnya ya dua orang yang beratnya tidak boleh melebihi 170 siapa Andi dan Joni Andi dan Joni kita tulis Andi dan Joni suaranya terlalu kecil bu dari tadi suara terus suara terus suara terus yang bermasalah ya hello saya beratnya terus Tentu kan ya Andi tadi 95 kilo ya kan Joni coba Joni adalah 35 kilo ya Kira-kira betul gak Tidak lebih 170 Betul gak nih Tidak bu Lebih 100 Berapa 100 30 Berarti betul ya Bisa ya Andi dan Joni Boleh masuk Nah sekarang selain Andi dan Joni ada pilihan lain gak Tidak Tidak Apakah iya Kita buktikan tadi Sekar jawabnya siapa Rosa dan Joni Kita coba Rosa Dan Joni Kita masukkan berat badan mereka Rosa berapa 83 Ditambah 35 Kalau jawaban ini Tidak melebih 170 Berarti benar Coba berapa ini jawabannya Ayo jawab Yang tadi ngomong suaranya kecil Suaranya kecil Coba sekarang gantian Jawab 83 Ditambah 35 100 130 130 180 180 Ini 118 Nah betul 118 Berarti jawaban ini pun juga Betul Jadi ada dua pilihan yang bisa masuk Kedalam lift Yakni Andi dan Joni Atau Rosa dan Joni Tetapi kalau misalnya Andi Dan Rosa yang masuk Ya Maka Berat badan mereka Kalau di total Berapa ya 178 178 Padahal tadi yang bisa masuk Cuma 170 Makanya Mereka Tidak bisa Masuk Gitu ya Bagaimana Bisa dipahami Bisa Bu Jadi kalau nanti Di AKM Bentuk pilihannya Itu Bulet Itu Tandanya Kalian hanya boleh Milih Satu jawaban Tapi kalau Pilihannya itu Bentuknya Kotak Ceklis Itu artinya Kalian harus Memilih lebih Dari satu Ya Kalau hanya memilih satu Maka nilainya berbeda Gitu ya Oke Terima kasih Sekarang sudah Pukul Sebelas Mohon maaf Lahir batin Dari Ibu Cukup Dua saja Sekarang Ibu Berikan Waktunya Kepada Pak Dwi Silahkan Pak Dwi Artinya kalian Harus Memilih Lebih Dari Satu Kalau hanya Satu Maka Nilainya Berbeda Belum Itu ya Tangan dulu Bu Bu Lastri Jadi anak-anak Kita Sifatnya Belajar bersama Kemarin Bapak Cek Bapak Mengerjakan Ternyata Ada Beberapa Diksi Yang Pak Guru Kurang pahami Sehingga Soalnya Ada Beberapa Kata Yang Kurang Familiar Atau Kurang Pemahaman Pak Guru Jadi Beberapa Soal Kemarin Ternyata Pak Guru Salah Kecelek Bahasanya Tertipu Kena jebakan Batman Dalam Bahasa Gaulnya Sekarang Jadi Ternyata Soal AKM Ini Perlu Perhatian Khusus Jadi Mari kita Belajar Serius Sungguh-sungguh Agar nanti Hasil AKM Memuaskan Untuk Minggu Depan Mohon Maaf Tadi Pak Guru Ada Kegiatan Sampai Pukul 10 Lebih Jadi Gak Bisa Mendampingi Boleh Tentang Bukan 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 Masuk AKM Kan Dari 60 Siswa Yang Terpilih Nanti Adalah 30 Siswa Kita Gak Tahu Siapa Yang Terpilih Dari Kalian Bisa Jadi Kelas A Semua Bisa Jadi Kelas B Semua Atau Campuran Dari Kelas A Dan Kelas B Makanya Semuanya Harus Siap Maka Nanti Mungkin Akan Digilir Setiap Lima Orang Atau Berapa Orang Untuk Dipanggil Latihan Ke Sekolah Tapi Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat Untuk Langsung Latihan Menggunakan Komputer Agar Nanti Ketika Pas AKM Kalian Tidak Jajam Ketika Menggunakan Taptop Bagi Yang Kalian Langsung Latihan AKM Di rumah Ibu Kemarin Lihat Ada Beberapa Ketika Saudaranya Pas Latihan Senggang Dipinjam Dulu Laptopnya Untuk Latihan Jadi Sedikit aja Pak Guru Jadi Untuk AKM Ini Kan Masih Baru Terus Berlatih Karena Batu Karang Yang Dipukul Terus Menerus Oleh Air Itu Nanti Yang Dikenah Ombak Terus Itu Akhirnya Akan Pecah Juga Begitu Pujudahan AKM Ini Kalau kita Istiqomah Belajar Terus Menerus Apalagi Bisa Tatap Muka Insya Allah Kita Bisa Melaksanakan AKM Dengan Mendapatkan Yang Terbaik Minggu Depan Literasi Lagi Tapi Pembahasan Waktu itu Literasi Belum Jadi Belum Jadi Praktik Nanti Mungkin Bisa Lebih Pagi Waktunya Dua Jam Satu Satu Jam Setengah Kita Bisa Mengerjakan Soal Sambil Membahasnya Oke Mungkin ada pertanyaan Mohon maaf Kalau mau ditanyakan Boleh di kolom chat Atau mau Unjukkan tangan Boleh Silahkan Untuk hari ini Pembahasan Dua soal aja Sudah cukup Rumit Nanti Kalau boleh Tata Muka 555 Kita Boleh Menggunakan Papan tulis Media yang lain Agar Dapat Apa Namanya Pemahaman Yang Mokotnya Jadi Paham aja Indikasi Paham Itu kan Kita Bisa Mengajari Temannya Itu Kalau Sudah Paham Tingkat Tinggi Itu Bukan Tingkat Tinggi Maksinya Sudah Paham Jadi Paham Itu Nanti Kalau Kamu Sudah Bisa Ngajari Temanmu Oke Cukup Situ Sudah Sudah Pukul 11 Lebih Bagi Yang Laki-laki Silahkan Salat Jumat Yang Perempuan Salat Jumat Silahkan Lanjutkan Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Anak-anak Hebat Terima kasih Anak-anak Hebat Yang sudah Meluangkan Waktunya Untuk Belajar AKM Secara Langsung Lewat Zoom Semoga Dua Pembahasan Soal Tadi Bisa Menancap Di hati Dan Sehingga Kalian Ketika Menemukan Soal Yang Hampir Sama Tipenya Nanti Semoga Kalian Bisa Mengerjakannya Tetap Semangat Meskipun Kita Semua Belajar Dari Rumah Mohon Maaf Air Batin Dari Bu Guru Sebelum Ditutup Mungkin Ada Tambahan Dari Bu Yuneng Tadi Bu Yuneng Bila katanya Sudah Cukup Oke Terima Kasih Tetap Semangat Semuanya Salam Sehat Salam Semangat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih.